Dalam suasana banjir yang merendam ibu kota, intrik politik dalam negeri, serta konflik batas wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dimasuki pasukan Cina di Laut Natuna, tetiba berita menggemparkan datang dari tanah Britania Raya. Reinhardt Sinaga namanya. Pria kelahiran Jambi itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester Inggris. Karena kasus tindak asusila yang dilakukan terhadap 159 korban pria di negeri Ratu Elizabeth. Inilah skandal pelecehan seksual terbesar dalam sejarah Inggris. Meskipun memblok up nama Indonesia secara luas, peristiwa ini tetap sejatlah mencoreng martabat bangsa di dunia internasional. Siapa sesungguhnya Reinhardt Sinaga? Reinhardt Tambos Maruli Tua Sinaga lahir di Jambi 19 Februari 1983. Dia merupakan putra sulung dari empat bersaudara. Ayah yang diketahui merupakan seorang bangkir dan pengusaha yang sukses. Salah satu bisnis keluarganya adalah penyewaan gedung mewah yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat. Rumah orang tuanya Jembarba Istana. Berdiri di atas tanah seluas 3 hektare. Lelaki 36 tahun ini diketahui mulai menetap di Inggris sejak tahun 2007 untuk mengejar gelar magisternya. Setelah lulus dari Universitas Indonesia jurusan arsitektur, kini ia tercatat sebagai mahasiswa S3 di Universitas Leeds Inggris. Reinhardt melewatkan masa kecil di kota Depok, Jawa Barat. Sekolah menengah pertama dilalui di SMP 2 Depok untuk selanjutnya menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Depok. Sewaktu menamatkan program S2, lelaki yang dikenal kemayu semenjak SMP membuat tesis dengan judul Sexuality and Everyday Transionalism Amongst South Asian Gay and Bisexual Men in Manchester. Warga sekitar tempat tinggal tak banyak yang mengenali. Selain jarang bersosialisasi, juga karena 13 tahun terakhir jarang pulang ke tanah air. Itu sudah pindah ya, sudah membangun rumah pertama yang di depan yang ditinggalin gitu loh. Tetapi selebih dari itu ya saya tidak tahu, ya kan perkembangannya. Dan termasuk cuma dengar desas-desus, dia punya BPR dan sebagainya itu saja. Sama perkebunan lah. Kalau sosoknya beliau ya cukup dikenal ya, karena saya kenal. Tetapi juga beliau tidak merakyat. Tidak sosialisasi dengan warga? Gitu. Mungkin hanya warga-warga tertentu lah ya. Seperti Satpamnya kan dari warga sini, ya kan gitu. Wah, tetapi kalau untuk bergaul, bertanya-tanya dengan kita, ya kan itu tidak. Ya, jadi cerita lulu gua-gua lah begitu. Kita tidak sangka, ya kan sampai seperti itu. Dan dia kan juga bukan yang puluhan tahun tinggal di sini. Kalau puluhan yang tahun tinggal di sini berarti kita tahu ya. Kalau sepat terjangkannya. Apalagi kita menempuh S3 di UK lagi gitu. Terus perbuatan seperti itu. Ya kaget semua. Skandal ini dalam sekejap telah mengalihkan perhatian masyarakat dari musibah banjir dan hidup pikuk perpolitika nasional. Shok sih, karena itu beritanya kan mendunia. Apa ya, kalau untuk disuruh komentar-komentar yang panjang gak bisa. Cuma kayak prihatin aja ternyata bisa sampai kejadian seperti itu ya mudah-mudahan. Ini pelajaran juga buat kita semuanya. Jangan sampai kejadian ini juga bisa terorang lagi. Hukuman yang pantas untuk pelaku, ya pasti negara tahu apa hukuman yang setimpal untuk apa yang sudah dilakukan oleh si pelaku. Dan pastinya aku cuma bisa, apa ya, cuma bisa ngingetin buat teman-teman semuanya lebih hati-hati lagi. Dan dalam bergaul, jangan sampai salah gaul. Jangan karena pengen gaul jadi salah jalan. Jadi ya, tetap bergaul pada batasnya. Mau ditangkis bagaimanapun, inilah realitasnya. Menyebut rehat sinaga tetap akan lekat dengan nama Indonesia. Kado pahit di awal tahun untuk negeri tercinta. Tuhan memang maha adil untuk semua keadaan. Belum hilang merahnya muka bangsa kebat skandal yang dilakukan rehat sinaga, tetiba berita membanggakan juga datang dari tanah Inggris. Pelakunya, Habibie Sha'af. Pria asal serang ini disanjung sebagai pahlawan sampai mendapat pujian dari Menteri Dalam Negeri Inggris karena sebuah aksi non-heroik. Habibie yang bekerja sebagai polisi metropolitan London menyelamatkan seorang pria yang nyaris tenggelam di sungai Thames, Inggris pada 4 Januari lalu. Bersama rekanan Ron Dawson, Habibie yang sedang berpatroli mendapat laporan dari operator CCTV yang melihat seorang pria tergelincir dan jatuh ke sungai. Mendengar berita tersebut, pria 38 tahun itu bergerak cepat dan bergegas melamatkan korban yang tengah berjuang untuk bernafas saat tenggelam. Habibie menariknya dan memberikan pelampung. Korban selamat dan kemudian didampingi hingga tim medis datang. Aksi ini mendapat perhatian luas warga kota London. Hanya dalam hitungan hari, nama Indonesia kembali menggema. Kali ini untuk sesuatu yang membanggakan. Sekonyong sosok Habibie Syahaf diperbincangkan, sampai pula ke tanah air. Belakangan terkonfirmasi kalau Habibie adalah suami dari Anggia, Julia, Anjali atau yang berkenal dengan nama Angie Virgin, seorang pemain film dan sinetron. Habibie rupanya telah bekerja sebagai polisi di UK selama 12 tahun. Semenjak menikahi Angie pada 5 April 2008, ia memboyong keluarga untuk menetap di London, Inggris. Pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak, Sarah Habibie dan alias Aydan Dutshaaf. Melalui Instagram pribadinya, Angie underscore Virgin mengungkapkan perasaan bangga dan menyampaikan terima kasih atas apa yang telah dilakukan sang suami hingga menuai banyak pujian. Dengan penuh rasa patriotik, Angie yang pernah masuk nominasi pilihan citra untuk pemeran wanita terbaik mengisahkan pekerjaan suaminya yang telah banyak menumpas kejahatan serta menyelamatkan nyawa. Dan setiap aksinya itu selalu terselip nama Indonesia di dalamnya. Terima kasih telah menonton!